Intro Hi guys, back with me Karan Delano. Hari ini, I'm gonna invite you to talk more about the most exclusive brand in the world, Hermes. Bermula dari workshop aksesori berkuda, The Luxury House telah menjadi the world most valuable luxury brand in the world. Apa sih yang membuat tas-tas yang didesain rumah mode ini begitu eksklusif? Pertama, seluruh produk yang diproduksi merupakan fully handmade. Kedua, the rarity. Kelangkaan produk brand ini mengangkat kesan begitu eksklusif dan proses pembuatannya pun telah dianggap menjadi sebuah bentuk seni. Here and voila, you can find 4 different types of bags from the brand. Dan kali ini, aku akan mengulas satu persatu keempat tas tersebut. Oke, tas pertama yang akan saya ulas adalah Lindy Bag. Bisa dibilang kalau Lindy memiliki desain paling unik yang pernah diciptakan oleh rumah mode ini. The design is one of a kind dan tidak ada brand lain yang menciptakan desain serupa dengan Lindy. Tas Lindy pertama kali dikenalkan dalam koleksi musim panas 2007 dan hingga saat ini telah menjadi star power from the brand. The bag is very versatile, bisa digunakan sebagai shoulder bag maupun juga tas tangan. Itulah kenapa tas Lindy sering diungkapkan sebagai two bags in one. The most exciting thing is, tas ini ditawarkan dengan rentang harga lebih affordable dibandingkan tas-tas lainnya. Alright, selanjutnya let's talk about the Holy Trinity. Salah satu dari tiga tas ini, tas ikonik adalah Constance. Ini dia. Nah, tas ini hadir dalam berbagai ukuran warna, pattern, serta materialsnya. Itulah kenapa ketika memakai tas ini akan terasa seperti tengah menggunakan tas custom dan personalized yang hanya didesain khusus untuk Anda. But do you know what? Satu tas Constance ini membutuhkan waktu 14 hingga 18 jam. Pembuatan yang menjadikan tas ini memiliki kualitas yang sangat mengagumkan. Tas kedua Holy Trinity yang bisa ditemukan di Vuala adalah Kali Bag. Tas ini dirancang dengan satu desain. Dan Kali Bag dibuat from scratch menggunakan material-material yang sangat eksklusif. Proses pembuatannya melalui tahap yang sangat hati-hati. Begitu presisi dan membutuhkan waktu pembuatan yang sangat lama. Tas ini pertama kali diciptakan sekitar tahun 1930-an dan memiliki bentuk trapezium yang ikonik. Saat ini Kali Bag telah menjadi tas paling desirable bagi para ahli mode. Dan salah satu tas paling langka. Tas terakhir dari Holy Trinity. Tas yang telah menjadi simbol status banyak orang. Dan produk terikonik dari Luxury House ini. The Birken Bag. Tas Birken begitu popular di dunia mode karena permintaan yang begitu tinggi. Namun begitu langka di satu waktu. Itulah mengapa pemesanan tas Birken mampu memakan waktu 5 hingga 6 tahun untuk terdaftar di waiting list mereka. Birken dirancang sangat praktis dan memiliki dua handle. A flat top, kaki tas, dan penutup kunci yang membuat semakin diinginkan sampai dengan sekarang. Eksklusifitas Birken hadir karena signature craftsmanship. Dan kualitasnya yang mencapai tingkat tertinggi di industri fashion. Satu tas Birken mampu menjadi sebuah investasi fantastic bagi banyak orang. Ketika membeli keempat tas ini, seorang pelanggan harus memiliki purchase history serta relationship yang baik dengan the brand. Don't worry no more. Kalian bisa langsung menemukan keempat tas ini dan membelinya dalam satu hari hanya di Vuala. So, what are you waiting for? Get this exclusive Hermes back here at Vuala. Terima kasih telah menonton!